Perhatikan gambar percobaan Spalanzani berikut ini Setelah dibiarkan terbuka selama 2 hari air kaldu pada labu 4 berubah menjadi keruh dan mengandung mikroba Hal ini membuktikan bahwa A. Air kaldu yang dipanaskan belum mematikan mikroba B. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara C. Udara kotor dapat menyebabkan air kaldu keruh D. Air kaldu yang terbuka dapat berubah menjadi organisme E. Mikroba yang berasal dari air kaldu yang dibiarkan terbuka Nah, walaupun disini tidak ada gambarnya Kita tahu Stanley Miller melakukan percobaan menggunakan air kaldu dalam tabung Nah, dia menggunakan 4 percobaan Kita gambar dulu Ini anggap saja tabung labu dengan air kaldu Tabung A dibiarkan terbuka tidak dipanaskan Tabung D Tabung D Tabung kedua dia tertutup tapi tidak dipanaskan Tertutup Ada Tabung D Tabung C dipanaskan Tabung D Tabung D atau tabung terakhir dipanaskan Lalu dibiarkan Terbuka Selama 2 hari Yang ini yang C dipanaskan terus-menerus ya Dan ternyata setelah lama-kelamaan disini katanya apa? Adanya Mikroba ya Kita temukan mikroba Maka dimana? Perbedaannya Yang A ini ada mikroba B juga ada mikroba Yang C tidak ada mikroba Dan yang E ada mikroba Maka kita lihat perbedaannya sama-sama dipanaskan Tapi yang ini Oh iya yang ini ditutup ya Yang ini dibiarkan terbuka Yang disini muncul mikrobanya dari mana? Mikrobanya ini berasal dari udara Maka jawabannya itu adalah B Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara